Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencanaan Legen TNI Ganip Warsito selaku Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nasional mengapresiasi Gubernur Aceh yang telah melibatkan seluruh elemen dalam upaya penanganan COVID-19 di Aceh Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB pada Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA serta Forkopimda Aceh diolah Serbaguna Sedda Aceh dan diikuti secara daring oleh Forkopimda Kabupaten Kota via konferensi video Sabtu 28 Agustus 2021 sore Dalam arahannya Ganip juga mengingatkan konsep pengendalian pandemi COVID-19 menjadi endemi yaitu dengan melakukan 3M memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan menjaga jarak serta 3T yaitu testing, tracing, dan treatment serta cakupan vaksinasi dalam upaya membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity Sementara itu Dirjen Bina Adwil Kemendagri dalam pemaparannya mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bergerak sesuai perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi Kasat gas penanganan COVID-19 dan Dirjen Bina Adwil Kemendagri akan berada di Aceh hingga besok Minggu 29 Agustus 2021 untuk berkunjung ke sejumlah posko COVID-19 di Banda Aceh dan Aceh Besar BNPB memberikan bantuan 1,5 juta masker yang pendistribusiannya dikelola sebanyak 1 juta oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten, dan Kota di Aceh serta sebagian lain akan didistribusikan oleh Kodam Iskandar Muda disamping bantuan masker kain dan masker medis tersebut BNPB juga membantu 2 unit mesin PCR dengan rincian 1 unit untuk Kabupaten Aceh Besar dan 1 lainnya untuk Kodam Iskandar Muda Kodam Iskandar Muda